Pemirsa diduga dianiaya anak kandung, seorang ibu berusia 70 tahun warga Jalan Sey mencirim Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, melapor ke Mampolores Tabes Medan Senin Siang. Suryati, diantara oleh tetangganya yang prihatin atas permasalahan yang dialami ibu dua anak ini. Suryati, lansia berusia 70 tahun ini harus menghadapi ancaman sehari-hari. Dua anaknya yang telah berusia 30 tahun nanti duga kerap melakukan kekerasan hingga mengusirnya dari rumahnya. Penganiayaan tersebut mengakibatkan Kepala Suryati luka parah akibat dilempar anak kandungnya berinisial GS dengan benda keras. Suryati menyebutkan kemarahan anaknya terjadi pada Senin pagi. Saat itu korban menolak memberi uang yang diminta anaknya. Usai mendapat perlakuan kasar, korban kemudian diusir dari rumahnya sendiri oleh anaknya. Dalam kondisi luka di kepala, korban pergi ke masjid hingga akhirnya ditampung oleh warga sekitar. Suryati, diantara tetangganya yang merupakan penggurus salah satu masjid di Seymencirim, Sunggal Deli Serdang, Kemapolores Tabes Medan. Sebelum membuat laporan ini, warga membawa ibu Suryati ke klinik untuk mendapatkan pengobatan medis. Menurut Suryati, penganiayaan oleh anaknya GS bukan pertama kali terjadi. Uang hasil bekerja serabutan di sebuah pesantren dan masjid di sekitar rumahnya kerap diminta anaknya yang diduga telah terpapar narkoba. Jum 2 malam itu saya diusir, saya keluar pelan-pelan jalan-jalan kemana, kemana, sanggup nangis saya. Akhirnya saya ditunjukkan Tuhan aku ke masjid, ke masjid saya. Kalau istri orang itu, Bu? Istri orang itu yang satu lari, nggak tahu saya udah nggak open sama minatir menangku saya. Tapi segalanya ini, gak hanya sama ibu, jahatnya sama anaknya. Itu rumah saya, kakus istri dia. Saya sudah ngalah keluar juga, tapi didatangin juga, dipukul juga. Suryati berharap agar pihak kepolisian segera menangkap anaknya yang sudah melewati batas hati nurani kemanusiaan. Dari Medan Sumatera Utara, Kontributor Nusantara TV, Wahyu Erlangga, melaporkan.